Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berbahagia kepada seluruh siswa sekalian Dimanapun kalian berada Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat Di tengah pandemi yang belum berkesudari Nah, siswa sekalian Pada kesempatan kali ini Saya Pak Agam dan Bapak Ulung Bapak Ulung, beliau ini sahabatnya Pak Agam Dan beliau mengajar MAPEL PAI Pendidikan Agama Islam Karena pada hari ini Kita akan bersama-sama belajar MAPEL PAI Di kelas 7 Kelas 7 Dengan tema Nah, temanya ini paling kalian sudah familiar Adalah tema tentang Sholat Jumat Nah, tentu nanti kita akan bersama-sama Belajar dari Pak Ulung Tentang apa itu Sholat Jumat Dan kenapa dilaksanakan di hari Jumat Bukan hari Kamis Biar tidak jadi Sholat Kamis Itu adalah sejarahnya Pak Betul ya Pak Betul Baik Langsung saja Materi yang pertama Sholat Jumat Seperti yang saya lontarkan di awal tadi Barangkali secara singkatnya Pak Sholat Jumat ini Kenapa Dulu dilaksanakan di hari Jumat Bukan di hari yang lain Oke Oke, namun sebelum itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih ini sahabatku Dan Siapapun yang melihat video ini Hari ini kita bahas Khusus berlihatan dengan Sholat Jumat Sholat Jumat itu sangat Familiar Ya, kata Pak Akam tadi Thomas Agam tadi ya Familiar sekali Karena setiap minggunya kita Melakukan itu Ritual yang sangat Familiar Biasa Namun perlu kita bahas Karena banyak sekali pembahasan di sini Namun sebelum itu kita bahas Adalah awal mula Atau kenapa sih Kok hari Jumat Nah, kenapa sih itu hari Jumat Nggak hari Sabtu, Kamis Atau yang lain sebagainya Jadi gini Awalnya itu Pastinya kita belandaskan dengan Dari Nafli Kur'an Suat Alp Jumat Ayat Ke Sembilan Ya Nah itu Itu Suat resmi dari Allah Untuk kita Melaksanakan Sulat Jumat Namun Sejahatnya itu Awal muasanya Ketika Nabi Muhammad Berhijrah ke Madinah Nah itu Ketika waktu itu Berhijrah Terus Waktu itu Sulat Di Menuju Kubah Itu ada Sulat Jumat Nah pertama kali itu disitu Masih 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 Jumat Menuju Kubah Oh Menuju Kalau tidak salah Seperti itu Biar kita cek aja Di literasi Sejarah Sisi lain Membahas Sulat Jumat Agama Samawi Ini berkaitan dengan Kenapa Kok Jumat Agama Samawi Terbagi Atau terdapat Tiga Agama Yang pertama Agama Yahudi Agama Yahudi Yang dibawa oleh Musa Terus yang kedua Agama Nasworo Atau Nasrani Sekarang Itu dibawa oleh Nabi Nabi Isa Nabi Isa Terus yang ketiga Yaitu Agama Islam Agama Islam Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Pastinya Nah Setiap agama Samawi Mas Ketika Setiap agama Samawi Itu Mempunyai Waktu khusus Atau hari khusus Contoh hari Sabtu Atau kita pahami Sekarang Hari Sabat Hari Sabat Kalau kita pahami Sekarang hari Sabtu Itu khusus Bagi Agama Yahudi Jadi Yahudi Juga punya Hari 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 Tujuh hari Hari Tujuh hari Itu Khususus Hari Sabat Itu Orang-orang Yang Yang Pada Waktu Itu Itu Tidak Boleh Melaksanakan Kegiatan Apapun Selain Peribadah Itu Tidak Boleh Berkegiatan Seperti Pekerja Dan Sebagainya Kecuali Hanya Melalui Pada Allah Atau Peribadah Terus Yang kedua Ada Agama Samawi Yaitu Agama Nasarani Yang Pasti Kita Bisa Lihat Di Sekitar Kita Teman Kita Beragama Kristiani Pergi Bebeza Ketika Hari Minggu Terus Yang Terakhir Hari Jumat Hari Spesial Untuk Orang-orang Islam Karena Hari Jumat Itu Banyak Hal-hal Istimewa Yang Hadir Atau Terlaksana Pada Bahan Contoh Satu Kejadian Penyempurnaan Alam Semesta Terwujudnya Alam Semesta Terus Diciptakannya Nabi Adam Di Pertepukannya Nabi Adam Dengan Siti Hawa Itu juga Hari Jumat Terus Bahkan Hari yang akan Kita datangi Semoga Kita Mendatangi Hari itu Apa itu Hari Kiamah Hari Kiamah Hari Jumat Bisa Dicek Di literasi Lain Kenapa Hari Jumat Itu Istimewanya Sehingga Kita Diberintahkan Untuk Memuliakan Hari Jumat Jadi Begitu Penjelasannya Sangat lengkap Jadi Setiap Agama Ada Hari Spesial Jadi Kita Sebagai Umat Islam Itu Juga Punya Hari Jumat Hari Spesial Mungkin Kalau Di sana Banyak Peribadah Pahal Bisa Kipat Tandakan Wah Iyalah Pasti Itu Tapi Bukan Berarti Di hari Yang lain Bukan Tidak Spesial Tetap Spesial Tapi Yang paling Spesial Hari Jumat Jangan Nanya Ibadah Dari Jumat Surat Sholat Sholat Jumat Tidak Tetap Hari Yang lain Hari Jumat Tetap Sholat Atau Melakukan Kekiatan Baikin Itu Sejarahnya Kemudian Kita Bisa Masuk Ke Ketentuan Banyak Ketentuan Pertama Ketentuan Untuk Saat Umum Saat Wajib Wajib Itu Belum Melaksanakan Sesuatu Contoh Ketika Mau Ingin Melaksanakan dan pembayaran pajak harus satu tempoh dulu dan lain sebagainya kan nah dan sebagainya nah ketentuan yang pertama yaitu saat wajib yang pertama harus Islam jadi suatu waktu harus Islam terus bagaimana pak? kalau kita Islam? boleh atau tidak? boleh gak apa ya? ya itu mungkin boleh tapi gak dapat pahala ya iya jadi boleh-boleh saja ketika contoh teman kita yang beragama selain agama Islam, namanya Islam ya kok moro-moro-moro-moro-moro-moro-nya tiba-tiba ingin masuk masjid terus ikut melaksanakan suatu masjid ya boleh-boleh saja walaupun kita tahu itu bukan orang Islam tapi masjid atau tidak? tidak kalau pertanyaannya bulan ini tidak boleh tapi tidak wajib karena salah ketentuannya harus Islam kriteria Islam kan harus mengucapkan kalimat syahadat terus yang kedua mas? kedua yang kedua itu balik 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 atau disitu kita bahami dewasa kriteria balik bagi laki-laki ya sudah keluar sperma mimpi basah mimpi basah bukan mimpi di huyuh tapi ya mimpi basah terus ada perempuan ya keluar dari haid gitu lah ya itu kriteria diwasa terus bagi anak-anak kecil gimana? mimpi basah kan banyak wajib itu malah anak kecilnya lebih banyak di belakang wah rame patah yang dihidra itu gimana itu? ya boleh-boleh saja untuk pendidikan latihan boleh-boleh saja ya yang pasti bisa orang tua yang membawanya itu bisa mengkondisikan terus yang ketiga yang ketiga yaitu laki-laki laki-laki perempuan nah perempuan melaksanakan kegiatan peribadatan surat sumah boleh-boleh saja sifatnya sunah tapi ketika seorang perempuan melaksanakan surat sumah tidak perlu mengulangi dengan surat yang cukup dengan melaksanakan surat cuma saja nah gitu eh cuma itu sudah termasuk pengganti surat itu iya iya sudah seperti halnya melaksanakan surat akhirnya terus yang ke empat maksudnya keempat itu sehat maksudnya sehat itu mampu berjalan atau mendatangi masjid nah contoh kok komplek rumahnya dengan masjidnya itu kok jauh kok harus melakukan perjalanan atau keluar rumah itu mampu yang boleh tapi ketika keluar rumah kok tidak mampu contoh melakukan sedang sakit dan sebagainya ya anak-anaknya tidak perlu sakit yang benar-benar dia tidak mampu untuk pergi ke masjid dan sakitnya itu yang ini ya barangkali yang membuat dia kesusahan untuk ke masjid iya anak-anak ada itu teman saya itu dia katanya jempolnya kecetit terus alsan gak mau soal itu memang males ya sehatnya itu maksudnya benar-benar siap dan sakit itu memang sakit yang susah susah untuk pergi ke masjid nah itu seperti itulah terus yang terakhir yang masih di situ yaitu menetap menetap maksudnya menetap disitu bermukim maksudnya bermukim adalah minimal mukim itu 3 hari 3 malam jadi contoh ketika mas Agam melakukan perjalanan jauh ke Lampung ya kan minum dulu oh iya sambil minum apa namanya pergi ke Lampung ya naik bis naik bis panjang jauh kok sampai tujuan itu lebih dari perjalanan jauh maka kita tidak melaksanakan surat cuma gak masalah gak masalah karena perjalanan jauh karena dalam keadaan usah itu itu berarti kemudian saya menggantinya dengan menggunakan sholat itu berbiasa contoh staff fitur ya maksudnya kan saya mendampingi anak staff fitur di Jakarta sebelum pandemi kalau sekarang kan gak boleh nah itu perjalanan dari Magdulan ke Jakarta itu kan menempuh pejalan yang jauh nah itu ketika perjalanannya hari Jumat perjalanan itu belum sampai ke Jakarta hari Jumat ya gak masalah itu nah itu saat wajib nah pernah kali saya ingin ulangi lagi nih Pak Allah jadi tadi kita sudah bahas sejarah selat Jumat kenapa dilaksanakan di hari Jumat dan yang kedua kemudian Pak Allah menyampaikan bahwa ada syarat wajib bagi yang ingin melaksanakan sholat Jumat atau siapapun yang melaksanakan sholat Jumat tadi sudah ada yang pertama adalah Islam kemudian balik kemudian laki-laki sehat dan menetap silahkan nanti siswa sekalian bisa mencatat Pak ya ya pemahaman karena ini materi memang ada ini ya ya kemudian kita lanjutkan Pak berikutnya materi tentang syarat sah syarat sah tadi kita bahas secara wajib sebelum kita melaksanakan sesuatu sesuatu sekarang dikatakan sah dikatakan sah melaksanakan sesuatu yang pertama harus tempatnya bermugin tadi ya kan dikatakan sah ketika kita melaksanakan sesuatu harus menetap kriteria-teria tiga hari tadi apalagi yang sudah bertahun-tahun menetap disitu nah itu wajib melaksanakan surat jumat seperti itu terus yang kedua harus bersiamaah mas pastinya ketika surat jumat harus bersiamaah tidak boleh sendiri-sendiri ya kan atau minimal berapa mas minimal ada yang mengatakan dua boleh ada yang mengatakan harus empat puluh kalau 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 iya saya 40 orang 40 orang baru jadi sepat saya dan setangga itu di maksid tampung lain nah itu seperti itu nah itu seperti itu 40 orang ketika contoh deh kok dilalah permukiman itu terpencil jauh dari peradaban hingga benar-benar beli pelosok akses menuju ke masjid itu berbahaya atau terlalu jauh penuh pulioner atau di berangkat apa nah itu boleh melaksanakan surat jumat dengan ya kuota yang ada contoh di Kampung A Kampung A itu hanya ada 15 orang laki-laki yang sudah diwasa mencukupi kriteria tadi yaitu kok ada 15 yaudah gak apa-apa ataupun bahkan hanya ada dua yang lain perempuan semua yaudah yang dua saku iman gitu aja tapi tetap ini mungkin nanti bisa tetap ada ritual seperti kurba oh iya iya nanti ada kriteria nanti lima iya terus yang ketiga waktu itu waktunya di pertengahan hari bukan sore ataupun apa pagi pertengahan hari pertengahan hari pertengahan hari iya waktunya sama berbeda apa konsep saja terus yang terakhir yaitu didahui dengan khutbah nah ini yang sering menjadi pertanyaan masagam khutbahnya satu atau dua nah siapa yang benar satu atau dua semuanya semuanya benar karena punya lantai yang penting apa yang penting sholat 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 bukan malah yang tadi sholat 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 berikutnya ini tadi sudah saya sepatutnya kalau barangkali dari video ini ada yang kurang paham bisa komentar hubungi langsung Pak Ulum langsung Pak Ulum datang masalah hilang kayak apa aja kayak apa aja ini berikutnya apa ini berkaitan dengan khutbah Jum'at oh khutbah kalau yang tadi itu bersifat umum jadi mencangkup semuanya yang ikut sholat sholat khusus bagi khutbah orang yang berkhutbah yang pertama harus ada rukut khutbah ada rukut-rukut itu hal yang wajib juga kan yang pertama harus mengucapkan puji-pujian maksudnya apa yang khutbah itu maksudnya puji-pujian puji-pujian itu membaca Alhamdulillah itu juga puji-pujian terus berukur kepada Allah dan sebeginya itu puji-pujian itu puji-pujian ya Alhamdulillah biasanya ketika ada khutbah masuk mimbar ya kan itu kan membaca Alhamdulillah oh alhamdulillah itu ya aslam ya aslam dulu kan setelah itu Alhamdulillah itu puji-pujian menguji Allah terus yang kedua sulawat yang biasa yang penting ada puji-pujian Alhamdulillah terus sulawat Alhamdulillah boleh terus yang kedua ada sahadat insya'at 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 yang ketiga yang ketiga yang ketiga ada yang ketiga yang ketiga yang ketiga yang ketiga yaitu berdoa itu berkata dengan syarat syarat khutbah syarat khutbah syarat khutbah yang halus siang hari tadi ya terus apabila mampu berdiri berdiri ya kan kalau tidak mampu ya diganti saja pasihan pasihan itu sudah mampu berdiri mesok oh iya mesok kok ya muda terus Pak Ulung masih sering mengisi khutbah iya iya terus yang ketiga yang keempat yang keempat itu ada suaranya harus jenis nah sekarang kan ada mikrofon ya yang mudah itu sudah representatif banget itu sudah bisa yang penting tidak berat dengan nasi ya kan terus yang ketiga yang selanjutnya yaitu khutbah harus berhulutan jadi antara khutbah satu dan khutbah Jumat itu harus berhulutan jadi tidak disering oleh ngopi-ngopi dulu ya kan atau rokok-rokok dulu satu waktu iya satu waktu jadi walaupun ada dua khutbah tapi harus jelam badan satu waktu dan itu khutbah satu khutbah dua itu satu tema atau boleh beda enggak kan gini mas satu khutbah itu maksudnya khutbah yang pertama itu berkaitan dengan isi ya khutbah kedua itu hanya mengulang yang pertama mungkin jadi tidak membahas jadi tidak membahas soal khutbah yang atau tidak membahas lagi jadi cuma membacakan yang pertama lagi waktu puji-pucian syahadat sholawat terus ayat alquran masyia juga sudah selesai tidak perlu membahas lebih lanjut berkaitan itu gitu oke siap ya terus yang kedua yang ke selanjutnya suci suci makanya suci makanya juga berhargas tempatnya juga suci pakaian juga suci terus iya terus yang terakhir harus menutup khutbah ini kadang kan di satu masjid yang Jumatan itu ada yang khutbah sendiri tapi kalau imam kita bahas di semester 1 sudah sudah kita bahas di semester 1 itu berkat dengan suat jamaah itu ada ketentuan suat jamaah itu ada ketentuan suat apa imam terus ada sunnah khutbah yang pertama yaitu khutbah dilaksanakan di atas mimbar kalau tidak ada mimbar ya yang penting tampak itu saja ada tampak ketiap melaksanakan khutbah kalau ada mimbar makanya di lingkungan kita setiap maksir ada mimbanya sudah ada mimbanya sudah istimewa terus yang kedua adalah khutbah dicampaikan dengan kalimat yang faswi terang tidak terburu-buru ya kan mungkin karena gugup terkadang pasirnya hilang nggak apa-apa berikutannya biasanya apa-apa yang penting tidak ada kita unsur-singat jantung melaksanakan hal yang tidak baik itu yang ketiga membaca sulawat sudah ini kan terus khutbah menerima tiga rukun yaitu uji-usia sulawat dan berwasi jadi rukun urut-urut terus suat sama hundanya diamah ini bagi orang yang melaksanakan sulat melaksanakan sulat apa Jumat yang melengarkan ya kan audiensnya itu tidak boleh melaksanakan kegiatan lain selain mendengarkan kembang jaman jadi tidak boleh bahwa ngobrol di belakang apalagi rukun-rukun di masjid kan tidak boleh lagi ya kan ketika api jalan itu ya iya itu benar itu sarungnya di kalung iyaa malah begitu gak boleh bahkan ada adal saya pernah mendengar itu kalau ketika aku baru jamaahnya ngomong satu kata atau bahkan mengingatkan itu tidak salah bagaimana itu Mas Agam melihat temennya di samping-samping kanan lagi alat belakang, kok ada yang usil atau berbicara yang ketika waktu itu khotib sudah memandangkan khotbahnya. Mas Agam menegur dengan diam, itu sudah mengurangi pahala Mas Agam. Jadi ketika ada orang yang berbicara ketika kebacuman, ya diangkan saja, tidak perlu dilegur, ya sudah biarkan saja, biarkan mereka berkurang pahalanya. Kalau kita ingatkan mah kita yang dilegur, ya sudah biarkan saja. Ya sudah biarkan saja, ya sudah biarkan saja. Terus yang selanjutnya itu hendak berisalami, masanya sunnah berisalami, Assalamualaikum, dan ketika selesai juga salam lagi, itu biasa. Terus yang selanjutnya duduk di antara dua khotbah ketika hasian berkumandang. Nah ini pertanyaannya Pak, kan ada yang khotib menyelesaikan khotbahnya itu langsung pakai salam? Ya. Salam mulai itu, terus kemudian mulai sholat. Itu sebenarnya, kan ada yang suka ada yang tidak pakai salam itu? Ada loh. Ada itu Pak. Oh ada. Itu gimana Pak? Ya kan. Ini kan gimana? Ya enggak sama, karena kan ini bukan memandang remeh salam, bukan ya. Tapi karena ini bentuk hukumnya, hukumnya itu sunnah, ketika tidak salam ya enggak masalah. Karena saat khotbahnya tidak ada salam. Ya. Tapi puji-puji ya. Jadi ya kan tadi ya kita bahas tadi. Di awal ya. Karena salam sifatnya bukan wajib, sehingga ketika khotib tidak melaksanakan, atau tidak melakukan salam, kalau tidak mengucap salam, yuk sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Oke oke. Ya itu sudah sunnah khotbah ya. Bagaimana ini? Paham semua ya, siswa sekalian ya. Oke si. Semoga video ini bisa memberi pembicaraan yang maksimal. Walaupun tidak, semoga ada video yang lain yang bisa pembicaraan lebih detail, lebih jelas, lebih mantap. Nah ini sebab video ini bermanfaat untuk dua hal pak. Yang pertama untuk pribadi ya, dalam meningkatkan kualitas sholat jumatnya. Terima kasih laki-laki. Yang kedua adalah untuk pembelajaran di kelas tujuh. Ya ini materinya. Mungkin besok ketika tes, Pak Wim akan mengeluarkan soal-soal dari sini. Ya bisa saja. Ya. Begitu ya. Berarti ini materinya sudah selesai pak? Selesai tapi ada satu masalah. Ada satu bahasa lagi, ini berkata dengan sunnah sholat jumat. Oke. Barangkali kita akan cegah senda pak. Kita saksikan yang mau lewat ini. Ya. 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 Bersama sekalian kita akan melanjutkan materi. Barangkali masih ada materi ini Pak Wulung? Materi terakhir. Materi terakhir ini. Ya sedikit. Oke silakan disampaikan. Oke. Materi terakhir itu berkata dengan sholat yang sunnah. Nah bukan sholat, sunnah yang berkata dengan sholat jumat. Jadi ini mencakup semuanya. Jadi bisa imam, makmum, ataupun khotib. Nah yang pertama itu mandi terlebih dahulu masyarakat. Jadi sebelum berangkat ke masjid, melaksanakan sholat jumat itu kita disuruhkan untuk mandi. Oh mandi. Pastinya juga harus dengan niat. Niatnya bagaimana? Ya dengan bahasa Indonesia juga apa. Saya niat mandi karena sunnah Allah SWT sudah cukup. Yang penting niatnya. Yang pertama mandi yang terbuka itu berkata dengan memakai pakaian yang bagus. Memakai pakaian yang menurut kalian, menurut diri pribadi itu paling the best lah. Paling bagus itu. Tapi bukan mandi baru ya. Ya, baru baru. Yang favorit terfavorit. Bukan berarti juga. Favoritnya singlet kami. Bukan berarti kita dalam keadaan kuliner yang sopan langsung. Suwakusya Allah dalam keadaan sangbetan. Ya kan, rasupan mereka. Terus memakai wangi-wangian. Wangi-wangian itu bisa parfum. Bisa. Apa. Ya yang wangi-wangi lah. Ya kira-kira wangi yang panggunya apalah. Itu bisa dipakai. Terus yang tersantinya memotong buku. Bukunya panjang-panjang potong. terus memotong kumis, laki-laki, terus memotong rambut, menyisir rambut, merapikan rambut, merapikan jengot, tanpa sakit, melihat jengot, dirapikannya. Sunnah, ya. Terus, selain itu, menyergerakan pergi ke masjid, tidak benar-benar, hati aja, masih ada seperti ini, bla-bla-bla, ya kan. Tapi, ketika sudah masuk waktu untuk melaksanakan suatu Jumat, ya segeralah menuju ke masjid. Terus, yang selanjutnya, nomor enam, melaksanakan Suat Tahi untuk masjid. Masjid kan pernah, ya, pastinya sudah pernah, ya, itu Suat untuk menghormati masjid. Ini, bagaimana? Usuali, Sunnah, Tahi, Atal Masjidi, Rangataini, Alilai Ta'ala, ya. Berapa rokan? Dua rokan. Dua rokan. Dua rokan. Terus, yang selanjutnya, ada, membaca Al-Quran atau berbeda ketika tidak membaca, kan ya berbeda-beda, berbeda-beda apa, ya, bebaslah, bisa, selamat. Bisa istighfar, kalbiyah, la'ilatotolok, alhamdulillah, dan lain sebagainya, apapun yang berbeda-beda ketika. Bahkan membaca Al-Quran pun bisa di niat untuk berbeda ketika. Iya. Agar bisa mampu, apa, keluar dari masa pandemi ini dengan survive, itu aja, itu materi terakhirnya, itu aja, Mas. Saya juga mau tanya, mungkin ini juga ada di benak para siswa, bahwa kalau kita itu dulu sering disampaikan oleh guru kita bahwa, misalnya kita sholat, di sholat pertama itu dapat sapi atau ontah, itu gimana ya, Pak. Ya, itu tergantung niat, ya, Mas. Ya, ya, benar-benar aja, sebenarnya istilah, istilah, ontah, sapi, gerbau, dan lain sebagainya, kalau gitu, Pak, kita kan nggak ada ontah, ya, ada. Ya, memang, berarti kita nggak pernah dapet itu, kan. Itu angin istilah, tapi apa, bahasa, kalau bahasa ingin saya, apa ya, personifikasi apa, bukan personifikasi apa, apa, menggambarkan itu sesuatu hal, ya. Ya, itu, namanya mengumpamakan, pengumpamaan, perumpamaan, kan. Tapi, ya itu. Tapi semakin kita ada depan, itu kan berarti menentukan kita itu lebih haji. Ya, bukan berarti itu di belakang, untuk untuk. Enggak, 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 enggak. Jadi, ya, tergantung lah, bagaimana sikap kita. Ya, di belakang, tapi khusus, diam, berpikir terus, daripada di depan, tapi malah ngobrol terus, ya. Ya, kan, Mas, ya. Mas, seperti itu. Makanya, semangatnya bukan semangat di depan atau di belakang, tapi semangatnya apa, ya itu khusus. Bukan khusus, kita nggak bisa khusus, Mas, tapi mencoba untuk khusus belajar untuk khusus. Itu aja, ya. Ya, itu Mas, ya, Mas. Ya. Ada lagi? Barangkali nanti kalau siswa ada yang tanya, silahkan langsung saja ke komen atau langsung tanya ke namanya Pak Ulung kan juga ada, ya. Ya, ya, ya. Itulah materi kita hari ini yang sudah disampaikan oleh Pak Ulung terkait dengan sholat Jum'at. Tadi sudah ada tentang khotipnya, tentang imam, tentang jamaah, dan semuanya, itu saya sampaikan. Padahal ada pesan sebelum kita untuk ini, Pak Ulung. Oh, iya. Kita hanya manusia, Mas. Iya. Kesalahan pasti timbul dari manapun, termasuk pembahasan materi ini. Mungkin, Pak Ulung, cara pembahasannya kurang lengkap atau ada kekeliruan, kesalahan dalam menyampaikan, mungkin bisa cross-check atau bisa langsung dikoreksi dengan cara bisa WA langsung atau komen di bawah. Baik, video berikutnya akan kita sampaikan dengan lebih baik, dan jangan lupa di klik subscribe dan like agar kita semangat dalam menyampaikan apa-apa. Terima kasih, siswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.